Kitab Masmur, Pasal 78 Sanjak Asaf Hai bangsaku, dengarkanlah ajaranku, dengarkan yang kukatakan. Aku akan mengatakan suatu cerita kepadamu. Aku mengatakan kepadamu tentang masa lalu yang sulit dimengerti. Kita telah mendengar cerita itu dan mengetahuinya dengan baik. Nenekmu yang kita telah menceritakannya kepada kita dan kita tidak akan melupakannya. Bangsa kita akan menceritakannya sampai kepada keturunan yang terakhir. Kita semua akan memuji Tuhan dan menceritakan tentang hal mengagumkan yang dilakukannya. Ia telah membuat perjanjian dengan Yaakob. Ia memberikan hukum taurat kepada Israel. Ia memberikan perintah kepada nenekmu yang kita. Ia mengatakan kepada mereka untuk mengajarkan hukum taurat kepada keturunannya. Kemudian keturunan berikutnya, bahkan anak-anak yang belum lahir akan mempelajari hukum itu. Dan mereka akan dapat mengajarkannya kepada anak-anaknya sendiri. Jadi, mereka semua percaya kepada Allah, tidak akan pernah melupakan yang diperbuatnya dan selalu taat kepada perintahnya. Mereka tidak akan seperti nenek moyangnya yang keras kepala dan tidak patuh. Hati mereka tidak diberikan kepada Allah dan mereka tidak setia kepadanya. Orang dari Efraim memiliki senjata, tetapi mereka melarikan diri dari peperangan. Mereka tidak menempati janjinya dengan Allah. Mereka tidak mau menaati ajarannya. Mereka lupa akan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dan perbuatan yang mengagumkan yang ditunjukkannya kepada mereka. Ketika nenek moyang mereka memperhatikannya, ia menunjukkan kuasanya yang besar di Soan, Mesir. Ia membelah laut merah dan memimpin mereka menyeberang. Air berdiri tegak seperti dinding pada kedua sisi. Setiap hari, Allah menuntun mereka dengan awan yang tinggi. Dan setiap malam, mereka dipimpinnya dengan tiang api. Ia membelah batu karang di padang gurun dan memberikan kepada mereka lautan air sejuk. Ia membawa aliran air dari batu karang dan membuatnya mengalir seperti sungai. Tetapi mereka terus berdosa terhadap dia. Mereka melawan Allah yang maha tinggi di padang gurun. Mereka memutuskan untuk mencobai Allah. Mereka meminta makanan kepadanya hanya untuk memuaskan seliranya. Mereka menuntutnya dan berkata, Dapatkah Allah memberikan makanan bagi kita di padang gurun? Ia telah memukul batu karang dan air mengalir keluar. Namun, apakah dia dapat memberikan makanan dan daging kepada kita? Tuhan mendengar yang dikatakan orang itu dan marah terhadap Yaakub. Ia marah terhadap Israel karena mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah dapat menyelamatkannya. Kemudian Allah membuka awan di atas dan mana turun kepada mereka untuk makanan. Adalah seakan-akan pintu terbuka di langit dan gandum dicurahkan ke bawah dari gudang di langit. Orang itu makan roti malaikat. Allah mengirim makanan berlimpah-limpah memuaskannya. Allah mendatangkan angin deras dari timur. Dan dengan kuasanya, ia membuat angin selatan bertiung. Ia membuat burung-burung turun seperti hujan hingga menutupi tanah. Burung sedemikian banyak seperti pasir di pantai banyaknya. Burung-burung berjatuhan tepat di tengah-tengah perkemahan di sekeliling tenda-tenda mereka. Mereka makan hingga penyang. Allah memberikan kepada mereka yang dikehendakinya. Namun, sebelum mereka puas, semasih makanan dalam mulutnya. Allah marah dan membunuh bahkan yang terkuat dari antara mereka. Ia menurunkan anak-anak muda Israel yang terbaik. Namun, orang masih terus berdosa. Mereka tidak percaya pada perbuatan yang mengagumkan yang dilakukan oleh Allah. Jadi, ia mengakhiri hidup mereka yang sia-sia dengan mendatangkan beberapa malapetaka. Apabila ia membunuh beberapa dari mereka, taklah yang lain berbalik kepadanya. Mereka akan berlari kembali kepada Allah. Mereka mengingat bahwa Allah batu karangnya. Mereka hendaknya mengingat bahwa Allah yang maha tinggi telah menyelamatkannya. Tetapi mereka berusaha memperdayanya dengan perkataannya. Mereka berdusta terhadap dia. Hati mereka tidak benar-benar bersama dia. Mereka tidak setia kepada perjanjian yang diberikannya kepada mereka. Tetapi Allah berbelas kasihan. Ia menghapus dosa mereka dan tidak membinasakannya. Beberapa kali Allah menahan kemarahannya. Ia tidak membiarkan dirinya begitu marah. Allah mengingat bahwa mereka hanya manusia. Seperti angin bertiup dan hilang. Berkali-kali mereka menyusahkan dia di padang kurung. Mereka membuatnya begitu sedih. Mereka berulang kali memuji kesabarannya. Mereka menyakiti yang maha kudus Israel. Mereka melupakan kuasanya. Mereka melupakan berapa kali mereka telah diselamatkannya dari musuh. Mereka melupakan mukjizat di Mesir. Mukjizat di ladang soan. Allah membuat air menjadi darah. Dan orang Mesir tidak dapat minum air. Ia mengirim lalat menggigit orang Mesir. Ia mengirim katak memusnahkan kehidupan mereka. Ia memberikan hasil panainya kepada belalang. Demikian juga tanamannya yang lain kepada ulat. Ia memakai hujan batu membinasakan kebun anggurnya. Dan hujan es membinasakan pohon-pohonnya. Ia membunuh hewannya dengan hujan batu dan ternaknya dengan penyakit. Ia menunjukkan kemarahannya terhadap orang Mesir. Ia mengirim malaikat penghancur melawan mereka. Ia menunjukkan jalan menunjukkan kemarahannya. Ia tidak membiarkan mereka hidup. Ia membiarkannya mati dengan penyakit yang mematikan. Ia membunuh setiap anak sulung Mesir. Ia membunuh setiap anak sulung dalam keluarga Ham. Kemudian, dia menuntun Israel seperti gembala. Ia membawa umatnya seperti domba kepada angkurun. Ia menuntun mereka dengan aman. Tidak ada lagi yang ditakuti umatnya. Ia telah menenggelamkan musuh mereka ke Laut Merah. Ia menuntun mereka ke tanahnya yang kudus. ke gunung yang ditaklukkannya dengan kuasanya. Ia mengusir bangsa-bangsa lain dari hadapan mereka dan memberikan bagian dari negeri itu kepada setiap keluarga. Ia memberikan rumah tempat kediaman kepada setiap kelompok Israel. Namun, mereka menguji Allah yang maha tinggi dan membuatnya sangat sedih. Mereka tidak patuh kepada perintahnya. Mereka berbalik dari dia dan tidak setia seperti nanak moyangnya. Mereka menukar haluan seperti bumerang. Orang Israel membangun tempat tinggi dan membuat Allah marah. Mereka membangun patung berhala dan membuatnya cemburu. Allah mendengar apa yang dilakukan mereka dan menjadi sangat marah. Jadi, dia benar-benar menolak Israel. Allah membuang tempatnya di silo. Kemah kudus tempatnya berdiam di tengah-tengah manusia. Ia membiarkan orang asing merebut kotak perjanjian, simbol kuasa dan kemuliaannya. Ia menunjukkan amarahnya terhadap umatnya dan membiarkannya terbunuh dalam perang. Orang muda mati dibakar dan tidak ada lagi nyanyian pernikahan untuk anak gadisnya. Imam-imam mereka dibunuh. Tetapi, janda-janda tidak ada waktunya untuk menangisinya. Akhirnya, Tuhan kita bangun seperti orang yang bangun dari tidurnya. Seperti tentara yang terlalu banyak minum anggur. Ia memaksa mundur musuhnya dan mengalahkannya. Ia mempermalukannya selama-lamanya. Dan dia menolak keluarga Yusuf. Ia tidak menerima keluarga Efraim. Tidak. Ia memilih suku Yehuda dan memilih gunung Sion, tempat yang dicintainya. Ia membangun baik kudusnya tinggi di atas gunung itu. Seperti bumi. Allah membangun baik untuk selama-lamanya. Ia telah memilih Daud menjadi hambanya yang istimewa. Ia mengambilnya dari kandang domba. Ia mengambilnya dari penggembalaan domba dan memberikan tugas kepadanya untuk menjaga keturunan Yaakub, Israel, umat pilihannya. Dan Daud memimpin mereka dengan hati yang bersih dan membimbing mereka dengan sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.